Nah Pemirsa dan juga Lofi jam buka puasa memang masih lama, tapi biasanya Lofi kalau buka puasa pakai apa nih Lofi? Biasanya orang Indonesia itu nggak lepas dari yang namanya gorengan. Betul sih ya, ada gorengan dan juga ada minuman yang manis-manis. Tapi ini kita ajak Pemirsa untuk mencoba camilan Bika Bakar untuk berbuka puasa. Nah ini selain harganya juga yang murah-muria, camilan ini juga dianggap bisa mengenyangkan dan tentunya bisa lebih nikmat, dinikmati saat berbuka puasa. Kalau dengar kata Bika, pasti yang terlintas adalah Bika Ambon bukan? Nah ternyata Bika tak selalu identik dengan Bika Ambon. Makanan yang terbuat dari tepung beras, kelapa, dan gula ini ternyata bisa dikreasikan menjadi Bika Bakar. Cara pengolahannya pun sederhana, hanya dengan menggunakan baskom serta dibakar di atas arang. Lalu pada bagian atasnya diletakkan sabut kelapa yang dibakar untuk pemerataan suhu panggangan. Bentuknya pun sangat menarik karena dipanggang dalam tatakan daun pisang yang mana ketika dipanggang permukaan kue akan berubah menjadi kecoklatan. Aroma Bika Bakar pun, hmmm, sangat menggoda. Panganan ringan asal Sumatera Barat ini dijual murah meriah, hanya 2.000 rupiah per buah. Gak heran ya, Bika Bakar ini mampu menyaingi popularitas gorengan sebagai menu berbuka puasa. Bawahnya itu dia ada dua tahap, atas dan bawah. Bawahnya menggunakan arang, atasnya menggunakan sabut hijau. Harganya per bijinya 2.000. Di bulan puasa ini rame pemina, ya dari hari biasanya. Ya, kalau di hari puasa ini di bulan ramadhan digunakan untuk bermuka puasa. Jika penasaran, Anda bisa mampir ke warung Bika Bakar Pak Ilham di Jalan Amaliyun, Medan Sumatera Utara. Selama bulan ramadhan ini, Ilham mengalami peningkatan omset sebesar 50% jika dibandingkan dengan hari biasa. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, AI News melaporkan.